Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamla Studio Episode kali ini saya mengajarkan caranya menjadi Duster kimono ya Lengan stali Jadi kita akan mulai dari penjiplakannya Saya jelaskan dulu teman-teman Jadi ini ada pola jiplak di bawah ini Saya ada pola jiplak seperti ini Kemudian ini ada Dua duster Di sini ada dua duster belakang saya Oke Ini duster itu mirip Panjangnya itu gak terlalu panjang banget Cuma di bawah lutut Tapi yang sama jelasnya itu modelnya Jadi perbedaannya buat teman-teman yang Belum tahu lengan stali itu seperti apa Ini duster Yang ini lengan stali Jadi lengannya itu misah Nanti kita akan belajar yang seperti ini Nyatu maksud saya yang jadi gak ada Jadi jahitannya itu dari bahu Sampai ujung lengan Seperti lengannya pendek Kemudian saya juga ada pola Untuk duster yang lengan reguler Badannya sebenarnya sama Seperti ini Tapi dia ada sambungan Lengan biasa reguler Seperti ini Kenapa saya buat dua versi Kadang-kadang ada yang gak suka Dibikin lengan stali seperti ini Kadang-kadang kalau dipakai itu Dia kurang rapi Tapi ada juga yang nyaman seperti ini ya Dan ini lebih mudah Kalau untuk pemula yang lengan stali itu Karena gak usah Memasang lingkar kerung lengan Kalau untuk bukaan depan sama saja Ini bukaannya Jadi seperti ini Nimpah ya kalau untuk kimono standarnya seperti ini Kebetulan ini saya pakai Kancing Nah kalau yang ini saya pakai Kancing biasa yang reguler Oke Tapi di video kali ini Saya akan fokus Saya ajarkan untuk Penjahitan yang lengan stali seperti ini Jadi lengannya yang stali seperti ini Untuk yang lengan reguler Nanti di video lain Oke teman-teman Kita kembali ke pola Jadi ini panduan Buat teman-teman yang sudah membeli Pola Duster untuk Kimono lengan stali Baik itu pola istan Maupun pola jiplak Oh iya Pola ini teman-teman bisa dapatkan Di Jamblang Store Nama tokohnya Jamblang Store ya Itu ada di Shopee Tokopedia Bukalapak Dan juga Lazada Atau teman-teman bisa pesan langsung Lewat WhatsApp Nanti nomornya saya setelahkan di bagian Link deskripsi video ini Oke Untuk pola istan Bentuknya seperti ini teman-teman Kalau ini kan jiplakannya Pola jiplak maksud saya Dan ini pola istan Kalau pola istan itu Dia Saya buka paketnya Jadi kalau teman-teman beli itu Pola istan itu persis Dia sudah potongan Jadi harganya itu persis Teman-teman bisa beli Di Jamblang Store Langsung kepada saya Oke ini ada Panduan penggunaan Seperti ini Ini ada tabel ukuran Masing-masing ukuran pola Dan ini petunjuk Pemotongan pola pada kain Seperti ini Oke Kemudian ini ada barcode Untuk tutorial penggunaan Nanti diarahkan ke Youtube saya Untuk video penggunaannya Oke Dan ini polanya Seperti ini Saya jelaskan dulu ya Ini kalau untuk polanya Biar jelas Di dalamnya Ini Kalau nanti Pada saat pemakaian Saya sarankan Di setrika dulu Atau diratakan ya Ini kan kalau Dalam pengiriman Seperti ini Tempel-tepel-tepel Karena dilipat Biar rapi Ini ada potongan Pola Rock Seperti ini Ini kebetulan Ukurannya itu Size-nya Kalau tidak salah Size-nya Bentar Saya cek Oh iya Ini size-nya Di sini ada tulisannya Size-nya Kemudian Ini ada Pola rock Ini Lapisan leher belakang Kemudian Ini pola badan Depan Pola badan Belakang Ini ada tandanya Pola badan belakang Seperti ini Dan ini pola badan Depannya Oke Jadi seperti itu ya Hanya potongan Empat bagian saja Ini nanti Bisa untuk Rock itu Ini hanya sebelah Untuk depan dan belakang Sama saja polanya Nah ini Versi instannya Sudah dipotong-potong Teman-teman tinggal Di aplikasikan pada kain Nanti di video selanjutnya Untuk pemotongan pada kain Saya menggunakan Pola instan ini saja Ya Tapi untuk Episode kali ini Saya akan jelaskan Untuk pendipelakan Polanya Dari pola jiplak Nah sebenarnya Kalau ukuran M ini Ini sama saja Dengan ukuran ini Jadi ini kan ada Tabel ukuran Kalau pola jiplaknya Kalau pola jiplak itu Dalam satu lembar ini Sudah ada beberapa Ukuran sekaligus Teman-teman Jadi ini ada Lima pilihan variasi Berdasar ukurannya Dari size S M L XL Dan SSL Nanti diwakilkan Menurut garis warna Teman-teman jiplak Menurut Ini ya Warnanya Misalkan ini ukuran M M itu warnanya yang Orang Nah ini sebenarnya Sama dengan ini Yang warna orang Sama ya Seperti ini Nah yang orang ini Kemudian Ini pola yang lain-lainnya Disini Kemudian ini pola badan Mana ini Ini badan belakangnya Dan ini untuk lapisannya disini Nah oke Jadi Sebenarnya teman-teman Harus di jiplak dulu Kalau untuk pembuatan Dari pola jiplak Kelebihan dari pola jiplak ini Kalau dibandingkan pola istan Kalau pola istan ini sudah dipotong Tapi harganya lebih mahal Pola istan Karena dijual perses Karena ada biaya tambahan Untuk upah motongnya ya Kalau untuk jiplak Teman-teman harus menjiplak sendiri Perlu tambahan Kertas jiplak transparan Seperti ini Ini teman-teman Untuk kertasnya itu Bisa beli di Jamblang Store juga Pesan sama saya Nah seperti ini Nanti untuk menjiplaknya Nah seperti ini Untuk menjiplaknya Teman-teman silahkan pilih dulu Ukurannya yang diinginkan Disini saya contohkan Saya akan menggunakan ukuran M Warnanya garis yang kuning semuanya Dan disini ada tabel Keterangan Kertas transparan yang dibutuhkan Itu untuk masing-masing ukuran Perkiraan saya ini Satu lembar Maksudnya satu lembar Kalau yang ukuran gede XL itu Satu setengah Dan yang gede satu setengah Nanti bisa sesuaikan Kalau yang gede Ada kemungkinan bisa disambung ya Kalau misalkan enggak cukup Tapi kalau untuk pola ini Cukup saya pikir Oke kita mulai Untuk penjiplakannya Saya akan pilih size M ya Saya ikuti semua warna oran Bentar saya putar sendiri Ini Putar dulu maksud saya Nah ini Saya sarankan untuk penjiplakan Teman-teman pilih ukurannya Gede-gede dulu Jadi misalkan kayak pola rok Kemudian nanti yang ini Badan depan Belakang Dan baru terakhir lehernya Kelapisan leher Oke Kita diplak seperti ini Saya letakkan Oke Ini kalau untuk rok Jadi mulai dari garis ini Kesini Ikuti disini Tapi nanti disininya Ikutin yang warna oran Oke Saya letakkan Boleh di atas atau ke bawah Saya Rata atas saja Ini kan siku ya Ininya Saya letakkan dulu Kemudian saya kasih pemberat Biar enggak bergeser Nah untuk ini Saya enggak akan gambar Teman-teman Saya langsung Potong saja Mengikuti garis warna ini Karena ini kan kelihatan Saya enggak usah gambar Seperti ini Kelamaan Jadi teman-teman bisa lakukan Seperti saya Kalau di garis-garis Seperti ini Agak lama Tapi kalau mengalami Sini boleh digambar dulu Pakai pensil Saya akan langsung potong Mengikuti yang ini Ini kan kelihatan ya Transparan Saya akan mengikuti Yang warna oran Pokoknya Nah ini Mulai Saya Berusaha mengikuti Yang warna oran Garis warna Oran ini Ini untuk Bagian rocknya dulu Nah Ready Rock gitu saja ya Oke Ini rocknya sudah Kemudian kita singkirkan Kita ambil Yang lainnya Taruh di bawah dulu Kemudian Saya ambil untuk pola badan Yang Belak E depan dulu ini Nah ini Kita cari dulu Posisi yang biar lebih hemat Sepertinya Posisinya Mana ya Oke Kalau Sekurang SSM Bentar Agak susah juga nih Cari yang hemat Nah seperti ini Ketemu Ini kalau Salah posisi Nanti bisa Makan Kertasnya itu Lebih banyak Lebih boros Oke Saya tandai dulu Nah ini kan Oran Yang ini Bagian yang ini Kan karena rata Saya ratakan Saya ikuti Ini Atau bisa Teman-teman Posisi ratanya Yang ini Dicoba Saya coba Kreasi sendiri Saya potong saja Ikuti Garis ini Warna oran Ini bagian Samping ini Yang melepungi Saya potong Ini bagian Ketiak Teman-teman Nah ini Lubang Lubang tangannya Ini saya potong Ini Pastikan pada saat Pemotongan seperti ini Jangan bergeser ya Kalau enggak digambar Tapi kalau sudah terbiasa Saya pikir Enggak masalah ya Enggak bakal Enggak geser gitu ya Yang penting Nah seperti ini Jangan lupa ditandai Teman-teman Jadi Untuk pola Ini agak Membingungan Kalau untuk pemula Ini saya tandai Ini ada keterangan Ini Lubang lengan Dan ini kan Pola badan depan Ini garis leher Dan ini garis pinggang Ini saya tandai dulu Ini kasih leher saja nih Leher Maksudnya leher Itu depannya Ini kalau ini Tangan Jadi nanti teman-teman Biar enggak bingung Ini bagian apa ini Dan ini Pinggang Ada keterangan pinggang ya Supaya nanti Sinkron Oke Jadi jangan sampai kebalik-balik Gitu ya Nantinya Nah Untuk badan depan Sudah Jadi Untuk potong Badan Depan Ini juga biar tahu Arahnya itu ke sana Ini atasnya Oke Kita potong Untuk area badan belakang Mana badan belakang Ini ya Seperti ini Kita cari Kalau ini kurang Berarti saya salah Motong posisinya Harusnya sih bisa Ntar Nggak cari dulu Tang 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 Harusnya bisa Oke Masih bisa teman-teman Cukup Saya ikutin yang ini saja Ini biar Masuk semua Pokoknya pintar-pintar Kita ya Biar hemat Toh tujuannya untuk Mengkopi ukuran Kemudian ketiaknya saya potong ini agak susah oke saya tadi dulu ini pinggang sini ya ini bawahnya ada tulisan garis pinggang gak usah sama persis tulisannya ya ini maksudnya itu belakang tengah belakang maksudnya kemudian lengan tangan lengan atau tangan ya ini badan belakang oke oke kita lanjutkan untuk pola selanjutnya lapisan leher belakang yang ini ya kita singkirkan dulu yang ini pola badan belakangnya oke tatuan nah pakai yang ini aja yang kecil ya saya cari area yang lurus kok gak ada yang lurus ya ini ya kali ya nah ini area lurusnya ini saya pepetkan disini saja biar hemat waktu ini ya saya potong saja yang ikutin ini garis sebenarnya kalau left langsung ini kelihatan jelas banget ya garisnya cuma gak tahu kalau di video jelas apa enggak tapi kayaknya jelas sih warnanya kelihatan saya gak garis langsung ini saja potong kemudian saya potong ini bentar nih saya dari sini ini untuk lapisan belakangnya ya leher belakang nah sudah jadi di pola ini juga ada ini ya ini barcode ini maksudnya teman-teman kalau di scan nanti diarahkan ke tutorial cara menjahitnya seperti itu nanti ini skecah modelnya seperti ini pola jiplaknya itu seperti itu jadi jangan polanya ini yang dipotong-potong ya di jiplak dulu dibikin seperti ini nah ini ini untuk lapisan tulis lapisan soalnya ada beberapa yang ini dipotong-potong bukan di jiplak harusnya kalau pengen satu saya saja belinya yang pola istan kalau ini kan tujuannya biar lebih murah lebih awet gitu ya ini ada empat potongan seperti ini nah nanti yang digunakan untuk pemotongan pada kain yang ini yang di belakangnya yang ininya tak lempit tak lempit dulu ntar nah ini nanti bisa disimpan nanti kalau pengen ukuran yang lain teman-teman ini juga kalau sudah dipotong bisa disimpan lagi ya jadi biar punya kalau mungkin dipotong semua di copy dulu semua dilempit nah ini bisa disimpan di lemari atau bisa diwariskan ke anak cucu bentar nah bisa tunjukkan ini pola ini namanya sebenarnya jadinya sudah jadi pola istan namanya kalau seperti ini nah ini pola istan dari hasil penjiplakan kalau yang ini yang sudah teman-teman beli jadi nanti jadinya itu sama ini versi badan depan yang pola istan dari kertas samson ini saya menggunakan kertas samson seperti ini jadinya seperti ini nanti kualik nah sama saja ukurannya nah itu kemudian ini badan belakangnya seperti ini ini pasangannya ini yang untuk lapisan lapisan leher belakang dan ini nanti untuk yang roknya rok ya rok roknya jadi seperti itu untuk penjiplakannya teman-teman jangan dipotong-potong polanya dijiplak nanti baru setelah itu dipotong pada kain tapi untuk pemotongan pada kain dan penjahitannya saya sambung nanti di video lainnya ya oke teman-teman sekali lagi buat yang mau cari pola ini silahkan teman-teman bisa tanyakan sama admin JS atau bisa cari tokonya namanya jamlangstore cari saja pola daster kimono lengan stali gitu ya ada di Sopi Tokopedia Bukalapak dan juga Lazada iklan ya oke semoga bermanfaat semoga membantu kita akan teruskan untuk pemotongan pola pada kain untuk penjahitan sampai selesai daster kimono lengan stali ini semoga bermanfaat saya Suma Anto dari jamlangstudio Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati